Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya Dan barang siapa yang telah Allah setkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya Allah mengingatkan dalam tiga ayat A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Patu dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi Ternampak atau tidak nampak dengan mata atau dengan mata manusia adalah Allah Dan sebenar-benar patuh Serta jangan meninggal dunia itu cerai dalam keadaan Islam Di ayat yang lain Ya ayuhal nasu taqu rabbakumun ladhi khalakakum min nafsim wahida Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhum marijalan kathiran wa nisa'a Wa taqu allaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Hai sekali manusia Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam AS Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa AS Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Dan jagalah hubungan silatul rahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum amalakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa mayuti illaha wa rasulahu Faqad faza faudan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan ucapkanlah kalimat yang benar Nisyaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam Dalam segala lini kehidupan mereka Terutama ibadah adalah kitab Allah Dan sebaik-baik petunjuk selal Al-Quran Adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad Dan seburuk-buruk perbuatan Terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan Dari keduanya Al-Quran dan Sunnah Semua perbuatan yang tidak punya rujukan Dikenal dengan perbuatan baru dalam agama Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya Pada kesesatan Dan kesesatan akan membawa pelakunya Kedalam api neraka Saudara Kusimman pada kesempatan ini Kita akan lanjutkan bahasan bahaya lisan Jilid 2-nya Tentang masalah ghibah Banyak diantara kaum muslimin yang tidak menyadari Kalau mereka terjerumus dalam dosa besar ini Dan kena ancaman yang sangat luar biasa Baik itu hukuman di dunia Juga lebih parah lagi di alam barzah kuburan Dan di neraka nantinya bila tidak bertawabat Ghibah ini disebutkan dalam sebuah hadith tentang definisinya Hadith ini hadith sahih diriwad Kerimah muslim nomor 2589 Beliau s.a.w. mengatakan Apa kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah dan rasulnya lebih tahu Qala zikruka akhaka bima yakrah Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu Yang dia tidak suka untuk disebutkan Kila maka ditanyakan kepada nabi s.a.w. Ara'ayta inkana fi akhi ma'akul Bagaimana ya rasulullah kalau sandai yang aku ucapkan itu sebenarnya ada pada dia Walaupun dia tidak suka Kekurangankah misalnya Atau aib atau apa saja Qala inkana fi ma'akul Atau inkana fi hi ma'akul Fakatibtabtahu Kalau sandainya ada padanya apa yang sedang kau ceritakan itu Yang kau anggap layak untuk bisa disampaikan Maka kau telah menggibahnya Wa in lam yakun fi hi faqad bahattahu Dan kalau sandainya tidak ada padanya Berarti kau telah memfitnahnya Imam Nair rahimahullah menyebutkan dalam syarah sahih muslim Di jadid 16 halaman 129 Beliau mengatakan Ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada Saat pembicaraan terjadi Juga beliau mengatakan dalam kitab yang lain Tepatnya kitab al-adhkar di halaman 597 Beliau mengatakan secara rinci Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek Namun tersebar di halayat ramai Yang bisa selamat dari tergelincirnya ini Atau tergelincir lisan seperti ini Hanyalah sangat sedikit Ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain Sesuatu yang diceritakan ada pada badan Agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, buddha, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, wajah yang ceria Ataupun wajah yang cembrut, kebodohan, kefasihan lidah Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan itu Cara Ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat Bahkan isyarat itu dengan mata, tangan, kepala, atau yang semisalnya Dari yang kita dengar dari hadis tadi tentang definisi Ghibah dan apa yang dirincikan oleh Imam Noe Berarti hampir semua kita bisa bahasakan Yang bertujuan menyampaikan apa yang tidak disukai oleh orang Yang sedang kita sampaikan tentang dia Masuk dalam dosa ini Hasan Basri dan Masruk Menyebutkan Mereka mengatakan Ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang Jika yang dibicarakan sesuatu itu tidak benar Maka lebih besar lagi karena dia adalah fitnah Dinuka dari kitab Jamil Ulum Wal-Hikam Jadi 26 halaman 167 Dalam Majma'al Ansar Kitab yang mesyur Jadi 2 halaman 550 disebutkan Segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah Menyebutkan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita bicarakan Termasuk dalam ghibah Dan hukumnya adalah haram Pernah ada seseorang bertamu kerumah Aisyah R.A Dalam sebuah riwayat yang suhaid diriwayatkan oleh Imam Ahmad Halaman 136 Ada seorang wanita berkunjung dan bertamu ke rumah umum Aisyah R.A Setelah selesai dia sampaikan hajatnya Dan wanita itu mau keluar Atau sudah keluar dari rumah Aisyah Nabi SAW ada disitu Maka Aisyah R.A memberikan isyarat dengan tangannya Seakan-akan menggambarkan wanita itu pendek Itu saja cuma isyarat tangan Mengisyaratkan kalau wanita yang tadi datang itu tubuhnya pendek Dan tidak ada hajat untuk menyampaikan orang itu pendek atau tinggi Kecuali memang yang disampaikan apa yang sedang dia inginkan untuk ditanyakan Maka Nabi SAW spontan mengatakan kepada umum min Aisyah Qadib tabtihi Atau maaf Qadib tabtihi Artinya Engkau telah menggibahnya Jadi isyarat saja Sudah cukup kena dosa ini Allah SWT melarang gibah dengan sangat jelas Dalam firmannya dalam surah Al-Hujurat Surah nomor 49 ayat 12 yang berbunyi Artinya Hai orang-orang beriman Jahuilah prasangka-prasangka Karena sebagian prasangka itu pasti dosa Artinya dalam Islam Kita disuruh ambil berita yang pasti saja Selama masih prasangka tinggalkan Dan jangan kalian saling memata-matai Jangan saling menggibah satu sama yang lain Tepatnya bahasa Indonesia adalah menggunjing Apakah kalian mau Lalu Allah sebutkan hukumannya orang yang menggibah disini Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian Sementara dia sudah jadi bangkai Lalu kalian tidak mau itu Maka bertakwa kepada Allah Yang patuh pada Allah Hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran ini Sungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha pengasih Maksudnya bagi orang yang pernah melakukan Lalu kemudian mereka bertawabat Ash-Shawqani berkata berhubungan dengan ayat ini Dalam buku yang masyur Fathul Khadir Di jidit 5 halaman 87 Beliau mengatakan Allah ta'ala memisalkan ghibah Dengan memakan bangkai seseorang Karena bangkai sama sekali tidak mengetahui Siapa yang memakan dagingnya Ini sama halnya dengan orang hidup Juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya Lalu dikatakan dalam ayat ini Kata beliau ada isyarat bahwa kehormatan manusia itu Sebagaimana dagingnya Jika daging manusia haram untuk dimakan Maka demikian pula kehormatannya Ayat ini melarang setiap muslim mengghibah Dengan perbuatan Dan perbuatan itu dipastikan perbuatan jelek Penuh dengan dosa Dan pelakunya tercelah Katada Rahimahullah berkata Sebagaimana engkau tidak suka Jika mendapati saudaramu dalam keadaan Mayyit atau bangkai penuh dengan ulat Untuk engkau makan Maka ketahuilah demikianlah buruknya Jika engkau mengghibahnya saat ia masih hidup Dinukir dari kitab Jamil Bayan Dan kita perlu teman-teman sekalian Merenungi apa yang disampaikan Nabi SAW dalam beberapa hadith yang akan kami sampaikan Namun sebelumnya Hukum ghibah ini secara mutlak Ulama sepakat haram Dinukir dari kitab Kunuz Rialus Salihin Jidit 18 halaman 164 Disebutkan para ulama sepakat akan haramnya ghibah Dan ghibah termasuk dosa besar Kalau dosa kecil bisa dimaafkan dengan orang udu Salat dan semua amal salih bisa membersihkan Dosa-dosa kecil Tapi kalau dosa besar Maka berarti wajib taubat nasuha Ada rinsian Imam Nabi Rahimahullah mengatakan Taubat dari dosa besar Kalau umum dosanya Maka itu dengan cara Misalnya orang berzina Maka dia taubatnya meninggalkan dosa itu seketika Menyesali yang kedua dan yang ketiga Berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan Hak manusia Misalnya mencuri Maka selain taubat kepada Allah Wajib minta keridoan terhadap barang yang pernah dicuri Atau kalau tidak Dikembalikan barang yang pernah dicuri Kalau pernah memukul fisik Minta keridoannya Kalau tidak Maka berikan badan kita juga Untuk dipukul yang dikenal namanya kisos Begitu juga Dengan orang yang mencoreng kehormatan seseorang Menghinanya Yang mengguncinya Memfitnahnya Sudah merusak kehormatan orang ini Maka dia wajib taubat kepada Allah SWT dengan tiga syarat tadi Meninggalkan dosa itu Menyesal dan janji sama Allah tidak akan mengulangi Ditambah yang keempat adalah meminta kehalalan dari orang tersebut Dan kalau dia tidak memaafkannya Maka terus dia berusaha untuk minta maaf Dan menjelaskan kepada orang-orang yang pernah dia sampaikan Saya pernah mengguncin fulan Pasti anda ingat siapa orang yang pertama anda telpon untuk gosipin seseorang yang diri target Teman-teman dekat misalnya Katakan saya pernah ceritakan tentang seseorang ini Buruk Maka saya menarik perkataan saya dan saya bertobat kepada Allah Kalau dia sebarkan setelah itu Itu dosa dia Tapi kita harus memberhentikan dosa yang sudah kita sebarluaskan Oleh karena itu teman-teman sekarang sudah kita ingatkan di khutbah yang lalu Di bahaya lisan satu Hati-hati dengan lidah Ingat riwayat yang kata Nabi SAW Kepada sahabat yang mulia Abidhar radiyallahu yang Nabi SAW mengatakan Mau gak saya tunjukkan kamu Keselamatan dari semua perkara Kau pasti akan aman Maka kata beliau tentu Kata Nabi SAW sambil memegang lidah beliau Amsik alaikahadha Kontrol ini darimu Jadi ini berbahaya sekali Karena kalau ini salah Maka akan salah semuanya Juga sudah kita ingatkan hadith riwayat muslim Yang kata Nabi SAW Kalau anak Adam tiba di pagi hari Seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan Dan berkata bertakwala engkau kepada Allah terhadap kami Karena kami hanya ikut dengan kamu Kalau kau lurus kami lurus Kalau kau bengkok maka akan bengkok Teman-teman sekalian Rugi sekali Dan bayangkan ini ruginya Kalau seseorang diantara kita sudah sibuk dengan amal salih Salat berjaga lima waktu Tutup aurat Berusaha mencari pendapatan halal Sudah berbuat baik banyak hal Tapi subhanallah semua itu dinikmati Oleh orang-orang yang telah kita ganggu dengan lisan kita Pada hari kiamat nanti Mereka akan datang Dan akan menuntut Salat kita akan diambil Puasa kita akan diambil Zikir kita akan diambil Semua ibadah kita bisa diambil Dan bisa habis Hadith yang masyur yang anda sudah tahu semuanya Tentang masalah orang yang bangkrut Bagaimana Nabi SAW mengatakan Siapa orang yang bangkrut itu Kata para sahabat orang yang tidak dirham dan dinar Ya Rasulullah Kata Nabi SAW Bukan itu Itu gampang Kalau cuma duit hilang Bisa dicari lagi Permasalahannya bukan itu Orang yang bangkrut Sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat Membawa lengkap pahala sholat Pahala puasa Pahala haji Banyak ibadah-ibadahnya Tapi pernah dia membukul orang ini Pernah mencacimaki orang yang itu Menggunjing dan memfitnah Pernah membunuh Atau memukul Atau apa saja jenisnya Maka orang-orang ini akan datang Dan menuntut dihadapan Allah SWT Pada hari kiamat Kalau tadi kita tidak berusaha Untuk taubat nasuhah Dan kata Nabi SAW digambarkan ini Kalau orang-orang ini minta Lalu diberikan pahala-pahala dia Kata Nabi SAW Kalau habis pahala dia Dan masih ada orang yang datang menuntut Sudah habis nih Pahala sholatnya Pahala zakatnya Pahala hajinya Habis semuanya Bakti sama orang tua Sedekah buat istri dan anak Habis semuanya Tapi masih ada yang nuntut juga Oh pernah juga saya digosipin sama dia Pernah juga saya difitnah sama dia Pernah juga ada hak saya tidak dikasih Maka diambil dosa-dosa mereka Zinahnya orang Ribaknya orang Mencurinya orang Dosa-dosa dia Dipikulkan kepada orang yang tadi Panen pahala besar Selama di dunia Kemudian akhirnya Habis semua pahalanya Tinggal dosa-dosa orang Yang dihukum dia Dengan dosa-dosa orang tersebut Betapa bangkrutnya orang ini Sering kali kita dengar hadith ini Tapi subhanallah masih saja luput Dan kita anggap biasa Tidak pernah kita jadikan sebagai Sebuah ibro dan pelajaran Kontrol lisan saudaraku Orang beriman Hanya mengucapkan dari lisannya Sesuatu yang bermanfaat Mendatangkan pahala Atau minimal mubah Itu saja Atau diam Kata Nabi SAW Barang siapa yang mengaku Beriman kepada Allah Di akhir Maka ucapkan yang baik saja Makna baik Yang penuh dengan Keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala Zikir, doa, baca Quran Memberikan nasihat Memberikan pelajaran Atau hal yang mubah Menanyakan kabar misalnya Atau apa saja yang mubah Yang tidak berhubungan Dengan masalah haram Atau dia diam Kata Nabi SAW Berapa banyak orang Subhanallah Tidak mengontrol masalah ini Kata-kata itu Sudaraku seiman Selama belum keluar Dari lidah kita Masih milik kita Tapi kalau sudah keluar Sudah milik publik Dan ini susah Untuk dikontrol Untuk menariknya Kembali sulit Tidak semudah itu Oleh karena itu Harus hati-hati Dinukil dari seorang Salah pernah Muridnya datang Lalu mengatakan Sheikh Saya pernah menggiba anda Imam dipanggil Hai Imam Zaman dulu dipanggil Imam Kalau kita kiai sekarang Hai Imam Saya pernah menggiba anda Saya ingin bertobat Bagaimana caranya Saya ingin anda Memaafkan saya Kata dia Tobat kepada Allah Dan plus lagi Kau harus mengembalikan Namaku Ini bahaya sekali Kalau ada orang langsung Mengatakan baik Saya maafkan Tidak ada masalah Tapi kalau dia minta Kita perbaiki nama dia Ini luar biasa Siapa yang sudah Menangkap perkataan itu Dan dimana Kita akan cari mereka Kalau sekarang Di zaman kita Masih lebih mudah Ada media yang kita bisa Angkat di Facebook kita Di Instagram kita Di Youtube Kita bisa sebar Mudah-mudahan bisa nyebar Tapi Allah Alam Apakah semua orang Mendapatkan itu atau tidak Dan ini berbahaya sekali Oleh karena itu Teman-teman sekalian Kontrol semua ini Tidak ada sesuatu Yang sulit Untuk mengontrol Lisan ini Ingat perkataan juga Yang kami sampaikan Pada khutbah yang lalu Bahwasannya Ibn Masud berkata Tidak ada sesuatu Yang paling harus Sering dipenjara Lebih lama Dibandingkan Dibandingkan lisan Dan Allah memberikan kita Dua buah kuping Dan satu lidah Agar kita lebih banyak Mendengar Daripada kita Lebih banyak berbicara Ini penting sekali Untuk difahami Pernah ada seseorang Di majlis Iyas Al-Muzani Rahimahullah Seorang Yang sangat masyur Dengan kecerdasannya Dia mengatakan Ada seseorang Di majlisku Selalu diam Dan dia ada di pocok saja Selama bertahun-tahun Belajar Tidak banyak bicara Maka kemudian Saya satu waktu Bertanya kepada dia Kenapa engkau sendiri Di antara semua Yang hadir selalu diam Seperti yang lainnya Banyak bertanya Banyak ngobrol Dan segala macam Dia mengatakan Saya dengarkan Maka saya dapat manfaat Saya diam Maka saya selamat Jadi ini Cara orang-orang Untuk menjaga itu Karena ini bahaya sekali Kembali kepada hadith tadi Maaf saya keliru Bukan Muad Ibn Jabal Tapi bukan Abu Dhar Tapi dia adalah Muad Ibn Jabal Yang kata Nabi S.A.W Pada saat Nabi mengatakan Maukah saya tunjukkan Kepadamu Sesuatu yang bisa Menyelamatkan Dari semua perkara Buruk Artinya kau akan selamat Pegang lidahmu ini Lalu beliau mengatakan Ya Rasulullah Apakah kami akan dihukum Kena sesuatu yang kami Ucapkan dengan lisan kami Kata Nabi S.A.W Celaka kau Muad Kalau kau tidak faham Apakah kau tidak tahu Bahwasannya Mayoritas orang Mayoritas orang Dilemparkan ke api neraka Di atas wajah dan hidung mereka Justru karena Kesalahan lidah mereka Saudara ku siman Kira menungi hadith-hadith ini Hadith ini Ancamannya sangat luar biasa Hadith yang suhi diriwatkan Imam Muhammad Jelitiga halaman 213 Atau 223 Maaf Kata Nabi S.A.W Lama uri jabi Waktu saya sedang Dimirajkan Naik ke langit Di kisah Isra Miraj Marartu bikau min lahum Azharun min nuhas Aku lewat dan diperlihatkan Sekelompok orang Kaum berarti beberapa orang Yang kuku-kuku mereka itu Dari tembaga Yang tajam Ya Mereka itu mencakar wajah mereka sendiri Sambil berdara-dara Dan dada mereka Berdara-dara semuanya Maka aku pun bertanya kepada Jibril Siapa itu? Siapa mereka ini? Kenapa mereka punya kuku yang tajam Dari tembaga Bukan kuku kayak kita ya Dari tembaga yang tajam Dan di cakar sendiri Wajahnya sampai berdara-dara Dan dadahnya juga begitu Maka Jibril A.S. menjawab Mereka itulah orang yang sibuk Memakan daging manusia Bukan memakan Memakan disini secara fisik Tapi maksudnya adalah Menggosipi atau menggiba Atau menggunjing orang Dan mereka selalu saja Masuk membahas tentang Kehormatan orang lain Sibuk Dengan kehormatan orang lain Dicoreng sama dia Dia tidak puas Sampai orang itu jatuh namanya Sampai rusak namanya Dan ini aneh sekali Tidak ada manfaatnya sama sekali Dalam Islam Kalau kita lihat ada kekurangan Dari saudara kita muslim Sunnahnya Datang dan nasihati dia Dan orang yang ikhlas Kalau memberikan nasihat Tidak akan pernah memamerkan Masalah ini Dia datang Dia sampaikan baik-baik Imam Ahmad Rahimahullah Pernah menemukan muridnya dia Yang sudah layak mengajar Punya murid-murid lagi Dan satu waktu Imam Ahmad lewat Di siang hari Ternyata muridnya lagi Duduk di bawah pohon Dan mengajar orang-orang Murid-muridnya lagi Itu kena sinar matahari Tapi si guru Dinawumi dengan Pohon Imam Ahmad datang Selepas solat tahajud Sebelum subuh Di waktu ini Tidak ada orang yang Tidak ada orang Tidak ada keramaian Pada saat itu Lalu Imam Ahmad Ketuk-ketuk Pelan-pelan pintu Kamar atau rumah Muridnya ini Begitu dibuka Begitu dia tanya siapa Imam Ahmad mengatakan Ahmad Dengan suara kecil Begitu dibuka pintunya Muridnya kaget Dia mengatakan Imam kenapa anda datang Biarkan saya datang kepada anda Ada keperluan apa Kata Imam Ahmad tidak Saya lebih layak datang Kepadamu hari ini Kata muridnya Imam Ahmad Masuk rumah itu Jinjit-jinjit Pelan-pelan Padahal waktu itu Tanahnya masih belum ada Keramik dan segala macam Masih tanah Orang kalau jalan pun Tidak kedengaran sebenarnya Tapi ada hikmah disini Dia jalan jinjit Lalu kemudian dia duduk Dikursi dengan pelan-pelan Lalu dia berbisik Mengatakan Ingatlah Saya ingin mengingatkan Kepadamu suatu perkara Saya khawatir Allah menghisapmu Nanti hari kiamat Kata muridnya apa itu Kata Imam Ahmad Tadi siang saya lewat Di majlis yang sedang kau isi Kau berada di bawah pohon Ternahungi Sementara murid-muridmu Kena matahari Allah akan tanya kamu nanti itu Maka muridnya mengatakan Jazakallah khairan Lalu Imam Ahmad mengatakan Baik dia keluar Tetap dia jinjit-jinjit Lalu pergi Tidak ada yang tahu Masalah ini Tidak dipamer kepada orang Tujuannya di lahi ta'ala Ini yang benar Nasihatin orang Dan kesalahan orang Serta kurang orang Adalah ajan pahala Buat kita Bukan untuk digunjing Bukan untuk disebarluaskan Sehingga akhirnya Seakan-akan kita menjadi Seorang pahlawan Telah menyebutkan aib dia Hati-hati Ancamannya sangat berat Nabi SAW Mengingatkan juga Di dalam sebuah hadith Yang suhi Wahai orang-orang Yang sudah Mengatakan beriman Dengan lisannya Tapi Mengatakan beriman Dengan lisannya Tapi Iman belum masuk Ke dalam hatinya La tagtabul muslimin Jangan pernah kalian Menggibako muslimin Walau tatabiu auratihim Dan jangan sengaja Mengikut-ngikuti Mencari-cari Kekurangan Dan aib mereka Fa innahu manittaba auratahum Yattabi illahu auratah Karena ketahui Siapa yang sengaja Mencari-cari Aib dan kekurangan Seorang muslim Allah juga akan Mencari-cari Aib dan kesalahan dia Dan siapa yang telah Allah cari Kesalahannya Allah akan Permalukan dia Walaupun dari Dalam rumahnya sendiri Demikian juga Sabda Nabi S.A.W Yang artinya Barang siapa yang mengucapkan Suatu tentang Seorang mu'min Apalagi kalau tidak ada pada dia Kalau ada kibah Kalau tidak jadi fitnah Maka Allah akan Tempat tinggalkan dia Atau berikan dia hukuman Di lumpur Yang buruk dari neraka Sampai dia bertobat Dan meninggalkan Apa yang dia ucapkan itu Sebagai penutup Teman-teman sekalian Kita renungi Hadis Nabi S.A.W Bubat dari sini Kalau ingat Pernah gosipin Siapapun Segera bertobat Kepada Allah Dan minta maaf Kepada dia Tidak ada yang jamin Kita masih hidup Sebentar sore Atau mungkin Bahkan setelah Khutbah Jumat ini Berapa banyak orang Yang ajalnya datang Ingat Pada saat kita Sedang menyambut Hari baru Berarti makin dekat Hari pulang Dengan Allah S.W Berarti makin Dekat juga Hisap kita Oleh karena itu Pergi ke akhirat Jangan pernah Bawa dua hal Dosa Siapkan musuh setiap hari Tapi pergi ke akhirat Bawa dua hal Amal sore Dan teman yang baik Itu saja Dan isi sisa umur kita ini Yang tersisa dengan Amal-amal sore Kebaikan-kebaikan Bertobat Kalau tidak berbahaya Kata Nabi S.W Siapa yang punya Kezaliman Terhadap saudaranya Segera dia minta Kehalalannya saat ini Maksudnya pada saat Dia masih hidup Maka Karena akan datang Nanti hari kiamat Pada saat kalian Dibangkitkan Tidak ada lagi Manfaatnya Dinar dan dirham Dolar, rupiah, euro Tidak ada lagi Tidak bisa negosiasi Nanti dengan uang Di sana Dan sebelum Diambil Pahala-pahalanya Diberikan kepada Saudaranya yang dia Lakukan ketaliman padanya Kalau dia tidak punya Cukup pahala Untuk membayar Kesalahan saudaranya Kesalahan dia Terhadap saudaranya Maka akan diambil Lusa saudaranya Diimpakan kepada dia Ingat teman-teman sekian Kalau ada orang Buat valim kepada kita Apapun sifatnya Mau digosipin Mau difitnah Mau apa saja Diambil hak kita Kapan kita bersabar Di situ Tidak membalas Keburukan dengan keburukan Pastikan Kita akan mengambil Hak kita sepenuhnya Dari dia nanti Pada hari kiamat Kalaupun dia bertawabat Maka tetap Sudah ada nilai pahala Yang tidak bisa Kita dapatkan nilai pahala Itu kecuali Dengan cobaan tersebut Ada orang Subhanallah Begitu digosipin Satu orang sibuk Seluruh media dia Berbicara tentang Membalas orang tersebut Apa manfaatnya Orang itu berdosa Dia juga berdosa Dan dia kehilangan pahala Serta tidak bisa juga Menuntut di mahkamah Allah Mahkamah Allah Sangat besar Sangat adil Dan balasannya juga Sangat maksimal Sebagai penutup teman-teman sekalian Kalau seandainya Ada orang Yang menggosipin orang lain Dia menggiba Kemudian kita membela Kita justru mengatakan Jangan itu tidak boleh Ini pahalanya sangat besar Sampai pada tingkat Kita akan diselamatkan Dari api neraka Sesuai dengan hadith Nabi SAW Hadith Hassan Diriwayatkan oleh Imam Muhammad Barang siapa Membela kehormatan Saudaranya dari Ghibah Ada orang Gosipin orang Jangan Tidak boleh Maka Menjadi pasti Allah akan Membebaskannya Dari api neraka Oleh karena itu Teman-teman sekalian Selalu jadikan Sebagai bahan Introspeksi diri Kalau aib itu Yang ada pada orang Tidak ada pada kita Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kata Nabi SAW Siapa yang lihat aib pada diri seseorang Tidak ada padanya Ucapkan Alhamdulillah Allati'afani Mimabtalabihi Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan Aku dari apa yang Diujikan kepada orang ini Dan telah mentakulukan Aku dengan kelebihan yang banyak Dari makhluk-makhluknya yang lain Kalau ada juga pada kita Justru kita kesempatan Bertobat dan memperbaikinya Tidak ada manusia Yang diciptakan sempurna Semuanya pasti punya kekurangan Kekurangan orang lain Sekali lagi Justru ajang pahala Buat kita Bukan justru kita Menjatuhkan Dan Menghilangkan Dia dari nama Atau menghilangkan Dia di tengah-tengah masyarakat Hanya karena Untuk mengejar sedikit pujian orang Allahu'alam Aku lukau lihada Saya sudah mengucapkan Perkataan saya ini Wa astagfirullah lihwalakum Dan saya beristighfar Kepala Allah Ngajak jemaah istighfar Kepada Allah Fa astagfiruhu Innahu wal gufuru rahim Bistighfarlah Karena semuanya Dia maha pengampun Juga maha pengasih Alhamdulillah Assalatu wassalamu Ala rasulillah Segala puji dan puji Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi Wa sahbihi wa salam Di hari Jumat Ada Waktu mustajab doa Ada dua buah riwayat Riwayat Imam Muslim menyebutkan Itu antara khatib Dulu di khutbah Sampai di Kuamahkan sholat Oleh karena itu Semua khatib umumnya Berdoa di khutbah kedua Sebagai mana juga Dicontohkan oleh Baginda Nabi Sallallahu wa ala alihi Wa sahbihi wa salam Kemudian juga ada Hadith riwayat An-Nasai Jumat Ada dua belas waktu Dimana tidak ada Seorang Muslim berdoa Kecuali akan diijabah Dan perbanyaklah Atau maksimalkan Berdoa selepas Asar hampir terbenam matahari Maka ini salah satu Waktu yang mustajab Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kami memujimu ya Allah Sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta Dan kami memujimu Sampai kau menerima Puji-pujian kami Dan kau jadikan Sebagai tambahan Amal kami pada hari kiamat Dan kami mengucapkan Salam hormat kami Kepada utusanmu Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi Wa sahbihi wa salam Sebagaimana kau telah Perintahkan kami Mengucapkan salam hormat Kepadanya Ya Allah kami tidak berkumpul Di masjid ini Di musallah ini Kecuali karena ingin Mengerjakan salah satu perintah Yang kau wajibkan kepada kami Yaitu solat jumat Maka terimalah Pahala ini Terimalah ibadah Dengan pahala yang sempurna Dan terimalah Seluruh amal-amal Soal yang pernah kami kerjakan Yang sedang kami kerjakan Dan yang akan kami kerjakan Sampai menjelang ajal Datang nanti Dengan pahala yang sempurna Setaya Allah Maafkanlah seluruh kesalahan kami Bahkan gantilah Menjadi pahala Dengan izinmu Kedua orang tua kami Seluruh kerabat kami Bahkan ampunilah Seluruh muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minat Yang hidup dan juga Yang sudah meninggal Ya Allah jadikan negara kami Indonesia negara yang aman Tentram Damai Seluruh umat islam Dibawah naungan Ukhuwa islamiyah Satukan kami Dibawah naungan Al-Quran dan sunnah Dan siapa pun yang menginginkan Keburukan bagi islam Bagi indonesia Bagi muslimin Semoga engkau kembalikan Tipu daya mereka Kepada diri mereka sendiri Tunahan sisa Utang negara kami Dengan semudah mudahnya Kayahkanlah kami Dengan hasil-hasil Yang engkau berikan Kepada kami Sebagai rezeki Dan maafkanlah semua Yang sudah berbuat Kesalahan diantara kami Ya Allah tolonglah Saudara kami di India Di Palestine Di Syria Di Yemen Di Iraq Dimanapun yang sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadah mereka Mulakan islam Di tangan mereka Dan tangan kami semua Serta ikut-sertakan kami Bersama mereka Di pahala baik Dengan doa Dengan hata Juga dengan jiwa kami Dan ya Allah Berikanlah kami Semuanya kebaikan Di dunia Dan berikan kami Semuanya kebaikan Di akhirat Dan selamatkan kami Dari siksa bin neraka Dan masukkanlah kami Ke dalam surga Bersama orang-orang yang patuh Juga Tuhan Tuhan alam semesta Itulah peringatan dari Allah Jadikan sebagai prinsip hidup kalian Ingat selalu Allah Allah akan ingat kepada kalian Wa syukur al-niyam Yazidikum Syukur inikmat Dibas yang akan tambah Wa ladhikurullahi akbar Mengingat Allah Dalam amal yang paling besar Wa akimis salah Dan dirikanlah solat Terima kasih telah menonton